Intro Halo, balik lagi di pembelajaran Computer Vision Sama saya Irma Amelia Dewi Di video kali ini kita membahas tentang perpindahan fitur Dan estimasi Optical Flow BTW mana ya si Bono? Kok ngilang ya? Ma, halo ibu Eh, Bono malah ngumpet lagi Oke, kalau gitu kita langsung ke materinya ya Proses Optical Flow dimulai dengan mengidentifikasi perpindahan fitur Antara dua frame gambar yang berurutan Masalah yang muncul adalah memperkirakan Optical Flow-nya Jadi yang akan kita lakukan adalah menghitung persamaan constraint Optical Flow Untuk memperkirakan Optical Flow Coba Bono, tau gak apa itu Optical Flow Constraint Equation? Tau dong bu Optical Flow Constraint Equation adalah hubungan matematis Yang menggambarkan hubungan antara gradient kecerahan gambar Dan pergerakan piksel dalam gambar Persamaan ini berasal dari asumsi bahwa intensitas piksel tetap konstan saat bergerak antara frame berurutan Tanpa memperhitungkan faktor lain seperti perubahan kondisi, pencahayaan, atau okusing Berikut ini adalah persamaannya Ilustrasi sederhana dari persamaan Optical Flow Constraint Katakanlah kita memiliki dua gambar seperti pada layar yang diambil secara berurutan Kita ambil dua frame berurutan dari video itu Frame 1 dan frame 2 Objek burung dalam video tersebut berpindah posisi antara dua frame Contohnya nih, ambil satu piksel dari bagian kaki burung Misal piksel A pada frame T Pada frame 2, piksel A telah bergeser Berdasarkan asumsi brightness konstansi mengatakan bahwa Meskipun berpindah, kecerahan atau intensitas piksel A tetap sama antara frame 1 dan frame 2 Brightness konstansi atau brightness konsistensi adalah asumsi dasar dalam perhitungan Optical Flow Persamaan Optical Flow Constraint menjelaskan bahwa intensitas piksel yang sama antara dua frame berturut-turut menghubungkan atau mengikuti pergerakan piksel tertentu Dan hubungan matematis ini dijelaskan melalui persamaan tersebut Taylor Series Expansion digunakan dalam menggunakan persamaan constraint Optical Flow Dengan menerapkan asumsi brightness konstansi Nah, untuk Optical Flow ini bisa kita perkirakan loh perpindahannya Yaitu dengan estimasi Optical Flow Hah? Emangnya Optical Flow itu bisa diestimasi, Bu? Bisa, Bono! Jadi, estimasi Optical Flow itu proses perhitungan vektor perpindahan optik setiap piksel antara frame Berdasarkan intensitas piksel dan konsistensi kecerahan citranya Nah, gitu, Bono Hmm, kayak gitu ya, Bu? Kalau metodenya ada apa aja, Bu? Estimasi Optical Flow terdapat beberapa metode Di antaranya ada metode Lucas Kinnett, Hornshank, Block Matching, dan masih banyak lagi Tapi kita bakal fokus aja dulu pada metode Lucas Kinnett ya Kita telah melihat sejauh ini bahwa masalah estimasi aliran optik adalah constraint dengan kendala Metode Lucas Kinnett menggunakan asumsi bahwa aliran optik dalam lingkungan yang sangat kecil dalam scene atau pemandangan Adalah sama untuk semua titik di dalam lingkungan tersebut Dan metode ini menggunakan asumsi tersebut untuk menyelesaikan Optical Flow Jadi, metode Lucas Kinnett itu dimulai dari memenentukan titik-titik penting atau point of interest pada citra awal Dan pilih sebuah patchway sebagai lingkungan sekitar Lingkungan inilah yang akan diacak Kemudian, pada citra kedua, cari lokasi window yang paling mirip dengan window pertama dengan meminimalkan least squared pixel Titik tengah window baru ini kita sebut dengan B Vektor A ke B adalah Optical Flow Vector Untuk titik A Dengan panjang vektor menunjukkan besar di placement dan arahnya menunjukkan pergerakan titik A Ulangi ya langkah 1-3 untuk semua point of interest pada citra untuk mendapatkan motion fieldnya Interpolasi vektor kosong untuk mendapatkan Optical Flow di seluruh piksel citra Jadi, dengan begitu, metode ini dapat mengestimasi besar dan arah perpindahan setiap piksel antara citra untuk melakukan analisis Optical Flow Oh, kayak gitu ya Bu Aku sekarang mulai kebayang nih tentang metode ini Nah, beres dari situ Selanjutnya, kita gunakan least squared solution untuk menyesuaikan model matematis Dengan data yang diobservasi dengan cara mengoptimalkan parameter model Sehingga kesalahan atau error antara prediksi dan observasi bisa diminimalkan Dalam konteks analisis Optical Flow Seperti dalam metode Lucas Gennett yang disebutkan sebelumnya Least squared solution digunakan untuk menemukan Vector Optical Flow Yang merupakan solusi yang paling tepat secara matematis Untuk memetakan perpindahan piksel antara dua frame gambar Dengan meminimalkan kwadrat dari perbedaan dan intensitas yang diprediksi berdasarkan model Metode ini dapat menghasilkan solusi yang paling mendekati perpindahan sebelumnya Bono, mau lihat hasilnya enggak? Wah, mau dong bu Ini contoh hasil yang buruk Kenapa coba? Karena dalam konteks Optical Flow Smooth merupakan merujuk pada daerah dicitra yang mengalami perubahan intensitas yang sangat lembut atau perlahan Tanpa adanya fitur tekstur atau detail yang jelas Ini dapat mencakup daerah homogen yang memiliki intensitas piksel yang seragam Nah, coba sekarang Bono tebak Kalau ini kata Bono, bagus enggak hasilnya? Kalau kata Bono sih, ini hasilnya jelek, Bu Mantap, Bono Ini hasil yang buruk Kenapa coba? Enggak tahu, Bu Bono cuma ngasih Iya, Bono Udah ibu jelasin kan ya? Pada gambar ini mencakup tepi atau batas antara objek yang berbeda dicitra Estimasi Optical Flow pada tepi seringkali sulit karena adanya perubahan yang tajam dalam intensitas piksel Sebagai contoh, garis atau tepi diantara objek berwarna yang kontras dapat dianggap sebagai daerah edges atau bed Dan yang terakhir ini contoh yang bagus Karena dalam citra, daerah yang memiliki banyak fitur atau tekstur nih Seperti pola atau detail yang jelas dianggap sebagai texture regions atau good dalam konteks Optical Flow Algoritma Optical Flow cenderung lebih efektif dalam menghitung perubahan pergerakan di daerah ini Karena adanya informasi yang kaya Gimana, Bono sekarang? Udah paham belum sama yang ibu jelasin barusan? Ngerti dong, Bu Ibu jelasinnya jelas banget Teman-teman juga Semoga ngerti kayak Bono ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ikutin terus ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax